Pemirsa di Jakarta, barang sepele kadang menjadi sumber mata pencarian. Inilah kisah Tajudin, seorang pencari cacing sutra di Jakarta Utara. Cacing yang hanya ada di endapan lumpur kotor sungai di Jakarta, dicari untuk makanan ikan hias. Berikut kisahnya dalam Indikah Takdir. Fajar baru saja muncul di Cakrawala. Itu artinya Tajudin, warga Kapukmuara, RT 02, RW 01, penjaringan Jakarta Utara, harus kembali bekerja seperti hari biasanya. Tidak seperti layaknya pekerja di Jakarta, bukan kendaraan motor atau transportasi umum yang digunakan. Namun, pria yang dikerap di Sapaudin ini cukup menggunakan sebuah perahu untuk menjemput rejeki. Inilah tempat bekerja Udin, di sekitar Kolong, Tosediatmo, Kapukmuara, penjaringan Jakarta Utara. Sebelum air pasang dan air dari hudu naik memenuhi air sungai udang, Udin harus bergegas. Pria 50 tahun ini harus mengatur laju arus dengan mengayuh kapalnya menuju Kolong Jemataan Jalan Tol. Disinilah Udin kemudian menurunkan jaringnya ke dalam air untuk mencari endapan lumpur. Setelah beberapa kali masuk ke dalam air, endapan diangkat ke atas. Endapan pekat inilah yang dicari Udin karena ada cacing sutra di dalamnya. Sudah lebih dari tujuh tahun, Udin berprofesi sebagai pencari cacing sutra di sungai udang di kawasan Muara. Bagi Udin, hewan air ini bak sebuah permata yang tidak terlihat berharga. Namun, mendatangkan rezeki bagi keluarganya. Timurnan lumpur pekat di dalam sungai dikumpulkan ke dalam saringan. Kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam ember di atas perahu. Entah berapa banyak cacing sutra yang didapat, karena tidak tampak sama sekali. Mencari rupiah di antara bangunan mewah, inilah realita yang Udin harus terima. Kalo gatel-gatel mah, kayak udah gak dirasa. Padahal mah jujur. Tiap malem udah beli obat-obat gatel, kadang-kadang. Cuma namanya juga, saya mah kan orangnya suka gak ngambil ini gitu. Kalo gatel, ya itu aja kadang-kadang pake autan. Udin harus bekerja keras demi rupiah yang tidak seberapa. Berjibaku dengan air kotor selama lebih dari 4 jam, kini waktunya memindahkan cacing di atas perahu ke dalam kolam penampungan. Kolam penampungan tepat berada di bawah kolon jembatan Tol Sediatmo, Muharra Kapuk. Ya, setau saya, jangankan musim hujan, musim kering pun kalo kita serius gitu nih, harus dapet. Cuman bedanya, ya jauh kemana-mana. Kalo musim sekarang kayak kemarau, ya paling dapet dua atau tiga gayur. Udah pokoknya di bawah sepuluh gayung, dapet sepuluh gayung juga udah kemungkinan bagus rezekinya. Yang jelas musim ketau saya, lima gayung aja sekarang ini udah jago lah. Di kolong tol ini sedikitnya ada tujuh orang yang bergantungan hidup dari cacing sutra. Masing-masing mempunyai lokasi pengeringan yang berukuran sekitar 1 meter x 80 cm. Pendapan lumpur ini akan didiamkan sekitar 1 jam. Nantinya, cacing sutra akan naik sendiri, sehingga yang tertinggal hanyalah endapan lumpur. Namun, sambil menunggu endapan mengering, Udin membuang air dengan spon seadanya. Pekerjaan mas adalah mencari cacing sutra untuk dikumpulkan? Iya, betul pak. Mungkin ya adanya di sini gitu. Itu seperti apa sih bentuknya? Ya, cacing pak. Model cacing kecil-kecil gitu. Buat pakan ikan anak-anakan yang kecil-kecil gitu. Jadi mas mengumpulkan dari? Iya, dari pencari. Terus kita taruh ke toko-toko. Sama buat piaraan sendiri juga. Setiap menjelang siang, Najudin biasanya menyempatkan diri pulang ke rumahnya. Di rumah sudah menunggu sang istri tersayang, Romlah, yang kondisinya sakit strok sejak 2 tahun lalu. Di rumah inilah Udin tinggal bersama anak ketigiannya, yaitu Ilham, dan yang paling kecil Fadliya Nurandini yang baru berusia 9 tahun. Dua orang anaknya yang lain sudah berkeluarga dan tinggal tidak jauh dari rumah Udin. Keduanya pun sudah memiliki 6 orang anak. Kondisi wanita berusia 46 tahun ini sangat tergantung dengan orang lain, termasuk anak dan sang suami Tajudin yang mengurusi segala keperluannya. Tahun 2020. Saat itu apa yang dirasakan gitu? Saat itu apa? Nggak rasa apa-apa, karena tadinya puyeng. Agit wajir. Lalu langsung sama Abahnya dibawa ke itu, ke klinik ya. Sekarang yang masih dirasakan apa? Ini sebelah, nggak bisa. Nggak bisa, tidak? Iya, pokoknya nggak apa-apa, nggak bisa. Obatnya kalau saya suka denger gitu, namanya jaman sekarang, suka dari mulut ke mulut. Ya obat-obat herbal. Seperti apa-apa, katanya beda raci. Nah, udah saya tumbuk, katanya, apa? Konciplukan itu atau cecendet kalau bahasa sayang gitu kan. Udah di itu, iya nama saya. Terus, pokoknya apa aja kan ramuan? Namanya, ramuan herbal, banyak gitu. Tapi kalau obat-obatan seperti kimia, umpama gitu. Namanya, oh, saya bodoh gitu kan. Nggak berani sembarangi. Bagi Tajudin dan Romlah, selama sungai udang di luar kaput masih mengalir, masih ada rezeki yang bisa dipanen setiap harinya untuk menyambung hidup. Meskipun tadinya manusia tidak pernah ada yang tahu, kamu udin yakin Allah tidak pernah salah memberikan rezeki kepada umatnya. Kartika Bagus di Prasetya, Jakarta.